Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kapanpun dan dimanapun untuk kamu yang sedang melihat video ini. Kita bertemu lagi dengan channel yang sama, channel Tukang Tracing, yang membahas tentang seputar Corel Draw dan dunia tracing lainnya. Oke, di video kali ini, kita akan membahas shortcut keyboard ini memudahkan saat mendesain. Yang pertama dilakukan, yaitu membuka software Corel Draw. Siapkan new document. Untuk settingan ini, bebas. Nah, untuk lebih spesifik, kita disini akan membahas shortcut-nya itu adalah shortcut posisi. Biasanya ini untuk menentukan bagian bentuk-bentuk atau objek yang diposisikan pada atas, bawah, tengah, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Kalau misal kita menggunakan manual, itu dia akan terlihat tidak presisi. Seperti itu. Itu hanya dasar teori. Mari langsung saja kita praktekan. Kita disini coba saja dengan satu bentuk otak. Kita anggap saja ini adalah banner. Coba dikasih warna abu. Nah, oke. Dia ini posisinya, kita tahu lah. Dia ini posisinya belum tengah-tengah, kan. Belum ada disini. Ini juga kita ngira-ngira, gitu. Ini tengah belum sih. Bagian ini juga. Ini tengah belum sih. Nah, ada shortcut loh yang bisa membuat objeknya itu langsung ke tengah. Itu cukup mudah. Coba dipraktekan. Misalkan ada objek disini. Sementara kita akan menge-print atau memposisikan si objek ini ke tengah. Nah, cara yang manual itu atau cara yang biasa, biasanya kita geser kan. Lalu taruh di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan menggunakan shortcut, kita cukup dengan menekan tombol P pada keyboard. Nah, dia itu akan otomatis ke tengah si bagian dari peg layout ini, ataupun lembar kerja kita. Ini untuk settingan lembar kerja itu bebas. Misal, kita custom disini. Ukurannya itu 20 cm x 40 cm. Nah, ini akan jadinya akan seperti ini. Lalu kita coba, kita tekan P. Nah, dia posisinya akan pasti langsung ke tengah. Seperti itu. Oke. Itu bagian memposisikan si objek ke tengah-tengah lembar kerja. Kita coba setting lagi ke bagian A3. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba memposisikan ada objek harus di pada posisi yang kita inginkan. Misal, kita buat di tengah. Nah, kita buat di sini, misal ada objek lingkaran. Nah, selingkaran ini coba kita beli warna merah. Gimana caranya selingkaran ini posisinya di tengah-tengah? Caranya cukup mudah. Nah, sama seperti awal, yaitu dengan menggunakan tombol P. Nah, itu tombol P itu berfungsi untuk memposisikan semua objek itu ada di tengah. Itu dengan menggunakan shortcut di keyboard dengan menekan tombol P. Nah, selanjutnya, Semisal, kalau ada bentuk persegi panjang, seperti ini. Kita coba berwarna hijau. Nah, kita ingin posisikan di tengah-tengah, tapi dia itu adanya di sini, di atas gitu loh. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Kita menggunakan teknik seleksi. Yang pertama, logikanya seperti ini. Objek pertama dan objek kedua. Nah, pada bagian objek pertama, kita pilih shift kemudian objek kedua. Setelah sudah kita seleksi keduanya, seperti ini, kita hanya memudah saja. Tadi kan PR-nya bagaimana caranya bagian hijau ini ke atas. Itu cukup mudah. Dengan cara menekan tombol C untuk melakukan perintah center. Nah, ini kan. Untuk melakukan perintah, objek itu ada di atas dengan menggunakan tombol T. Atau bisa disebut dengan top. Kita pilih T. Nah, dia itu objeknya akan di atas. Seperti itu. Jadi, semisal, si objek ini ingin kita taruh di bawah. Mudah dengan menggunakan tombol B, ataupun bottom. Nah, kalau misalkan kanan, sama, right berarti dengan cara R. Kiri, left dengan cara L. Rata kanan-kiri. Nah, apa coba? Dengan menggunakan tombol E. Kemudian C. Nah, seperti itu. Itu adalah shortcut yang biasa digunakan untuk memposisikan si objek itu lebih presisi. Oke. Untuk dasar teorinya cukup sampai di sini. Karena penerapannya ini akan lebih spesifik itu pada saat kita membuat desain banner. Yang bila mana, itu sangat dibutuhkan ketelitian. Misal, ketelitian dalam posisi si logo. Kita anggap ini sebagai logo. Seperti itu. Si klien itu pengen logonya itu persis di atas tengah-tengah. Kita nggak bisa dong, ngira-ngira. Iya kan? Ini pas apa nggak ya? Kelihatnya ini pas. Coba kita ukur. Coba kita ukur. Nah, dia 75,519mm. Nah, kita coba lihat jarak sebelah sini. Kita bandingkan. Nah, itu beda. Walaupun dia terlihat kanan-kirinya sama, tapi beda. Nah, untuk menanggulang hal tersebut, maka dilakukan position center. Atau dengan menggunakan shortcut keyboard C. Oke. Seperti itu. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi apabila kita ingin memposisikan objek, itu berarti kita objek di tengah-tengah, berarti kita hanya menggunakan tombol P. Oke. Iya kan? Kalau misal dia ingin mengatur tempatnya itu pada atas, bawah, kiri, kanan, dan rata tengah, itu kita menggunakan metode seleksi. Pilih objek pertama, objek kedua, terserah perintahnya. Tadi ada center, ada perintah top, ada perintah bottom, ada perintah left, ada perintah right, terserah. Itu bisa teman-teman coba untuk lebih spesifiknya. Nah, seperti ini. Left, right, bottom, center. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Dan apabila ada request tentang ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa beri saran yang positif pada kolom komentar, dan share ke teman-teman agar ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye, dad. selamat menikmati selamat menikmati